Nuaiman adalah sahabat Rasulullah yang sangat jenaka, dan sering membuat Rasul tertawa karena ulahnya, bahkan setelah dia wafat. Suatu ketika saat Nuaiman wafat, Rasulullah termasuk yang mengkavani dan turun liang lahat Nuaiman. Usai pemakaman selesai dan semua yang takzia bubar, Rasulullah menyuruh sahabat yang lain ikut bubar. Namun Rasulullah tetap di atas pusara kubur Nuaiman karena ingin menyaksikan Malaikat Munkarnakir menanyakan Nuaiman. Saat Malaikat Munkarnakir bertanya siapa Tuhanmu, Nuaiman menjawab Allah Tuhanku. Pertanyaan selanjutnya, Nuaiman kembali ditanya siapa Nabimu oleh Malaikat Munkarnakir. Lalu Nuaiman meminta pertanyaan itu diulang, kemudian Malaikat tersebut mengulang dengan cukup keras. Mendapat pertanyaan siapa Nabinya dengan cukup keras dari Malaikat, Nuaiman berkata kepada Malaikat tersebut. Jangan keras-keras nanya siapa Nabi saya, soalnya beliau sedang mengintip kita di atas, ujar Nuaiman. Di situ juga Rasulullah masih bisa dibuat tertawa oleh Nuaiman yang sedang menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nabi.